hai 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 halo para tetua para pecinta battle trudeh fans dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu say dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan tutong dengan perjalanan dari Limang Oyan Oh iyalah nggak sempat lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini terjebak dalam konflik mengerikan antara yang mulia ratu bersama dengan Cailin Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tertegun dengan kemunculan yang mulia ratu dan Cailin yang benar-benar marah kepada Xiaoyan Cailin pada saat ini melihat Xiaoyan yang tertegun dan tidak berani melangkah maju Cailin pun segera berkata kepada Xiaoyan apa yang pada saat ini Xiaoyan takutkan mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak berani melangkah maju padahal Xiaoyan tidak melakukan apapun Cailin pada akhirnya menyadari sesuatu dan menatap Xiaoyan dengan mata sedikit menyipit Cailin bertanya apakah Xiaoyan yakin Xiaoyan tidak melakukan apapun dengan yang mulia ratu Xiaoyan segera menatap ke arah yang mulia ratu dengan ekspresi datar yang mulia ratu pada saat ini mengerti apa maksud dari tatapan Xiaoyan dan perlahan mengangguk yang mulia ratu pada akhirnya segera berkata bahwa memang benar Xiaoyan dan yang mulia ratu tidak melakukan apapun hanya saja Xiaoyan baru mencium pipi kanannya dan ia berjanji tidak akan pernah melakukan apapun lagi kepada Xiaoyan Xiaoyan seketika memiliki garis hitam di kelapanya dan benar-benar hampir menangis sementara itu Cailin pada saat ini kembali menatap ke arah Xiaoyan dengan mata semakin menyipit tidak hanya Cailin tetapi juga King Lin yang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan tidak percaya Cailin pada akhirnya mendengus dingin dengan sedikit kemarahan di matanya dan berkata bahwa ini semua seperti yang diharapkan sementara itu di sisi lain yang mulia ratu tidak hanya tidak menjelaskan secara gamblang tetapi terus-menerus menambahkan bahan bakar ke dalam kebaran api yang mulia ratu berkata bahwa sesungguhnya dengan kata lain ia juga bisa dianggap sebagai istri Xiaoyan dengan begitu maka tidak ada salahnya jika Xiaoyan mencium yang mulia ratu mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini jantungnya benar-benar pindah ke mata kaki dengan penuh keterkejutan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa celingak-celinguk ada empat wanita yang pada saat saat ini terjelat dalam satu drama Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera mengganti topik pembicaraan di tengah situasi yang diluar kendali Xiaoyan segera bertanya kepada yang mulia ratu mengapa ia tidak memberitahu Xiaoyan sesuatu yang penting setelah Xiaoyan selesai berbicara Cailin pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan mulai sedikit berteriak Cailin bertanya kepada Xiaoyan apa yang dimaksud yang mulia ratu dengan istri dari Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung dan gelagapan mendengar apa yang ditanyakan oleh Cailin Xiaoyan pada akhir kemarin menjelaskan bahwa Xiaoyan Xiaoyan benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengan yang mulia ratu yang mulia ratu adalah istri dari yang mulia dan Xiaoyan hanyalah reinkarnasi dari yang mulia yang mulia ratu pun mengangguk dan dengan serius segera berkata bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia melihat yang mulia ratu yang berbicara Xiaoyan pada saat ini khawatir yang mulia ratu akan mengadi-ngadi Xiaoyan pada akhirnya segera menyerobot dengan berkata bahwa setelah reinkarnasi Xiaoyan tidak lagi menjadi yang mulia Xiaoyan juga tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memohon kepada yang mulia ratu untuk tidak memperbesar permasalahan ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar takut jika yang mulia ratu terus-menerus berbicara Cailin akan mencabik-cabik Xiaoyan sementara itu mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Xiaoyan mata yang mulia ratu tiba-tiba memerah dan sosoknya terdiam melihat gelagat ini Xiaoyan seketika menampar keningnya karena Xiaoyan tahu bahwa kemampuan akting yang mulia ratu adalah yang terbaik apa yang dikhawatirkan oleh Xiaoyan pada akhirnya terbukti dengan yang mulia ratu yang pada saat ini mulai menangis bahkan Cailin pada saat ini sedikit terkejut melihat apa yang terjadi dengan yang mulia ratu Cailin pada saat ini tampak seolah-olah benar-benar tersentuh melihat air mata yang menggenang di mata yang mulia ratu sementara itu yang mulia ratu pada saat ini sesegukan sebelum akhirnya mengelah nafas dan mulai berbicara dengan sedikit terbata-bata yang mulia ratu berkata apakah Xiaoyan benar-benar begitu saja akan meninggalkan anak yatim dan janda seperti ini Xiaoyan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh yang mulia ratu Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah yang mulia memiliki seorang anak yang mulia ratu pada saat ini masih sesegukan dengan air mata yang jatuh dari sudut matanya yang mulia ratu pun lanjut berkata bahwa di zaman kuno ia telah bertempur dalam pertempuran berdarah hingga pada akhirnya yang mulia ratu pada saat ini tidak melanjutkan perkataannya dan mulai kembali sesegukan apa yang baru saja ditampilkan oleh yang mulia ratu pada saat ini segera membuat mata Xiaoyan segera melembut King Lin dan Xiao Qi juga pada saat ini sedikit tergerak melihat ekspresi yang dikeluarkan oleh yang mulia ratu sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan merasakan kutil kelapanya mati rasa melihat Xiaoyan yang terdiam Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh dan berbalik ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berteriak Xiaoyan bertanya kepada Xiaoyan apa yang pada saat ini Xiaoyan lakukan dan mengapa Xiaoyan tidak menghibur yang mulia ratu Xiaoyan pada saat ini tersentak dan tercengang melihat perubahan ekspresi dari Xiaoyan sementara itu yang mulia ratu pada saat ini berakting langsung menolak yang mulia ratu berkata bahwa ia tidak perlu dipuk-puk bundaknya oleh Xiaoyan ia akan pergi setelah ia selesai membicarakan urusan penting ini selanjutnya ia juga tidak akan mengganggu kehidupan pernikahan mereka Xiaoyan pada saat ini tertegun menyadari bahwa yang mulia ratu benar-benar mempunakan trik yang sangat kejam Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa dan tampak mati rasa sementara itu yang mulia ratu pada akhirnya mulai menenangkan diri dan menyeka air mata di sudut pipinya sosoknya sesaat kemudian segera menjelaskan bahwa mansion surgawi telah mengeluarkan hadiah dan seluruh kehampaan akan mengejar Xiaoyan selain itu semua roh hantu di mansion surgawi juga akan bergabung membentuk tim untuk memburu Xiaoyan sejauh yang ia tahu mereka juga meninggalkan jejak di tubuh Xiaoyan namun dengan adanya formasi besar di alam dewa kuno keberadaan Xiaoyan pada saat ini tidak akan terdeteksi jika Xiaoyan meninggalkan alam dewa kuno di masa depan maka Xiaoyan akan kembali diburu yang mulia ratu pada saat ini khawatir Xiaoyan tidak akan memiliki pilihan lain selain pergi semua orang pada saat ini memandang ke arah yang mulia ratu yang memiliki ekspresi yang terlihat serius Xiaoyan yang mendengarkan hal ini juga sedikit mengerutkan kening sambil menghala nafas Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa mansion surgawi ini benar-benar ingin menghabisi Xiaoyan dengan situasi seperti ini Xiaoyan khawatir Xiaoyan benar-benar harus pergi tampaknya ini telah menjadi pilihan terbaik dan jika tidak maka Xiaoyan akan merugikan semua orang yang mulia ratu pada saat ini menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa sesungguhnya ini tidak akan menjadi sebuah permasalahan alam dewa kuno tidak takut sama sekali dengan mansion surgawi mereka hanya khawatir kekuatan dibaliknya akan datang setelah mereka berhadapan dengan mansion surgawi jika hal ini terjadi maka situasinya benar-benar akan sangat merepotkan untuk saat ini Xiaoyan juga tidak perlu khawatir karena bahkan dengan adanya sepuluh raja roh mereka benar-benar tidak akan bisa menemukan keberadaan dari alam dewa kuno Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh yang mulia ratu mendengar bahwa alam dewa kuno tidak takut terhadap mansion surgawi Xiaoyan mau tidak mau segera semakin pemasaran dengan orang-orang kuat yang berada di alam dewa kuno Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya berapa banyakkah makhluk tingkat keabadian yang berada di alam dewa kuno yang mulia ratu juga pada saat ini menghelak nafas menyadari bahwa situasinya telah sampai di titik ini sosoknya pada akhirnya segera menjelaskan bahwa jumlahnya tidak banyak tetapi lebih dari apa yang Xiaoyan perkirakan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh yang mulia ratu sementara itu yang mulia ratu saat ini kembali bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan telah memiliki rencana untuk pergi ke dunia tanpa pemilik Xiaoyan menggelengkan kelapaknya mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh yang mulia ratu sementara itu tiga sosok wanita yang tersisa pada saat ini tentu saja tidak mengetahui apa yang dibahas oleh Xiaoyan dan yang mulia ratu di sisi lain yang mulia ratu pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiaoyan sosoknya berkata bahwa jika Xiaoyan telah memantapkan niatnya untuk pergi yang mulia ratu memiliki sebuah tujuan yang bisa direkomendasikan kepada Xiaoyan Xiaoyan sedikit terkejut dan berpikir mungkinkah yang mulia ratu pernah datang ke dunia tanpa pemilih Xiaoyan pada akhirnya bertanya dengan rasa ingin tahu apakah yang mulia ratu juga pernah datang ke dunia tanpa pemilik yang mulia ratu pun menjawab bahwa ia tidak pernah pergi ke sana hanya ada segelintir orang yang memenuhi syarat untuk meninggalkan dunia sensi Xiaoyan bukanlah satu-satunya tetapi yang mulia ratu juga tidak memenuhi syarat jika saatnya tiba dan Xiaoyan hendak pergi maka pada saat itu Xiaoyan bisa pergi ke alam sejati Xuanyin untuk mencari seseorang Xiaoyan pada saat ini lanjut bertanya siapakah yang harus Xiaoyan cari di alam sejati Xuanyin yang mulia ratu segera menjelaskan bahwa sosok tersebut adalah sosok bernama Chen Xian Yuan Xiaoyan sedikit mengerutkan kening mendengar nama yang tidak dikenali oleh Xiaoyan sama sekali Xiaoyan pada akhirnya terus bertanya siapakah sosok Chen Xian Yuan ini yang mulia ratu pun menghelak nafas dan menjelaskan bahwa Chen Xian Yuan ini sama seperti yang mulia ratu ia adalah janda yang telah ditinggalkan oleh yang mulia Xiaoyan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh yang mulia ratu Xiaoyan merasakan adanya sedikit kekhawatiran di dalam hatinya Xiaoyan pada akhirnya segera berkata jika menurut apa yang dikatakan oleh yang mulia ratu bukankah akan ada kemungkinan jika Chen Xian Yuan ini membenci yang mulia dengan begitu jika ia mengenali Xiaoyan sebagai reinkarnasi dari yang mulia sosok itu pasti akan juga membenci Xiaoyan mendengar hal tersebut yang mulia ratu pada saat ini tertawa dan bertanya apa yang Xiaoyan takutkan terlebih lagi Chen Xian Yuan ini juga merupakan wanita yang sangat cantik ia memiliki sepasang mata yang cerah dan menawan yang dapat memikat hati para pria ia mendengar apa yang dikatakan oleh yang mulia ratu Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini kembali memandang ke arah Xiaoyan Xiaoyan seketika merasa tertekan dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya ketika berkata agar mereka jangan khawatir Xiaoyan adalah pria yang memiliki prinsip dan di mata Xiaoyan hanya istri dan anggota keluarganya malah yang paling cantik Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa mendengus dingin dan terdiam mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan sesungguhnya benar-benar tidak tahan dengan tekanan dari kelompok Xiaoyan dan yang lainnya Xiaoyan pada akhirnya segera kembali berbicara kepada yang mulia ratu dengan ekspresi sedikit serius Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan masih memiliki beberapa permasalahan yang membutuhkannya sehat dari yang mulia ratu oleh karena itu bagaimana jika mereka pada saat ini berbicara di tempat lain yang mulia ratu pada saat ini segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan dan sosoknya segera menganggukkan kelapanya yang mulia ratu pun perlahan berdiri dan perlahan berjalan meninggalkan Xiaoyan dan yang lainnya sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengedipkan mata ke arah tiga istrinya sebelum akhirnya mengikuti pergerakan yang mulia ratu begitu sampai di luar pada akhirnya yang mulia ratu segera bertanya urusan apa yang ingin dibahas oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tampak linglung dan masih menenangkan diri setelah konfrontasi sengit sebelumnya yang mulia ratu pada saat ini segera berkata karena Xiaoyan belum memutuskan maka Xiaoyan pada saat ini bisa pergi dan mempersiapkan semuanya terlebih dahulu Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa meninggalkan dunia sensi untuk sementara sepertinya benar-benar merupakan pilihan terbaik yang mulia ratu juga menganggukkan kelapanya dan berkata agar Xiaoyan harus mengingat sesuatu Xiaoyan harus memberikan pemberitahuan ketika Xiaoyan hendak pergi Xiaoyan jangan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun agar mereka bisa mempersiapkan semuanya Xiaoyan kembali menganggukkan kelapanya dan berkata tentu saja Xiaoyan akan memberikan pemberitahuan hal ini dapat dianggap perjalanan yang sangat jauh selain itu bukankah saudara-saudara senior juga akan menyiapkan hadiah untuk Xiaoyan Xiaoyan tidak tahu betapa berbahayanya perjalanan yang akan ditempu oleh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini berpikir sepertinya yang mulia ratu telah menyiapkan hadiah untuk Xiaoyan menanggapi hal tersebut yang mulia ratu pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya sedikit tersenyum sosoknya berkata bahwa jalan di depan memang benar-benar sangat berbahaya Xiaoyan pada saat ini bisa memberitahu yang mulia ratu apa yang Xiaoyan inginkan karena yang mulia ratu akan bisa memberi apa saja bahkan jika Xiaoyan ingin yang mulia ratu menjadi selir Xiaoyan ia akan bisa menerimanya Xiaoyan pada saat ini pura-pura budek Xiaoyan lanjut berkata dengan wajah serius bahwa Xiaoyan benar-benar harus memiliki beberapa harta untuk pertahanan diri melihat Xiaoyan yang pada saat ini berpura-pura bego yang mulia ratu kembali tersenyum dan mulai meledek Xiaoyan sosoknya bergumam bahwa payudara dari Censian ini tidak terlalu besar yang mulia ratu juga telah mendengar bahwa ia memiliki tubuh yang rata-rata Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak lagi bisa menahan dan bergumam kok kesitu lagi tuh ratu Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas dan memutuskan untuk pergi sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan mungkin harus pergi dan melakukan beberapa persiapan selesai Xiaoyan berbicara ternyata suara Xiaoyan ini terdengar dan mengejutkan Xia Zhenghui dan Longyi yang berada di dekat situ Xia Zhenghui segera menoleh dan menemukan keberadaan Xiaoyan Xia Zhenghui lanjut bertanya mengapa Tuan Xiaoyan pada saat ini berada di tempat ini Longyi juga pada saat ini segera mulai menghampiri Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menepuk bahu Longyi dan mulai berbicara Xiaoyan menjelaskan bahwa Xiaoyan pada saat ini harus melakukan perjalanan dan Xiaoyan harus mengucapkan selamat tinggal kepada mereka mendengar hal tersebut Longyi pada saat ini dengan cepat segera berkata bahwa Longyi ingin mengikuti ayah Longyi tidak takut mokat dan kemanapun ayah pergi Longyi bersedia mengikutinya Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Longyi pada saat ini harus tinggal di sini ayah tidak akan pergi terlalu lama dan ia benar-benar hanya bisa pergi sendirian selain itu Longyi juga pasti tahu bahwa pada saat sebelumnya para senior benar-benar telah membantu Xiaoyan jika mereka tidak datang membantu maka mereka benar-benar dalam posisi yang sangat tidak aman mendengar hal tersebut Longyi pada akhirnya memahami apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Longyi pada saat ini hanya bertanya kepada Xiaoyan berapa lama ke ayah akan berangkat Xiaoyan menghelak nafas dan berkata bahwa ayah akan pergi sekitar ratusan tahun selama periode waktu ini Longyi juga jangan pergi kemana-mana tetaplah berada di alam dewa kuno dan tunggu ayah untuk kembali selain itu Longyi juga jangan mengabaikan kultivasi hebat miliknya ayah membutuhkan kekuatan Longyi dan Longyi harus terus menjadi semakin kuat Longyi pada saat ini dipenuhi dengan keengganan tetapi setelah mendengar hal ini Longyi mengerti apa yang pada saat ini dikatakan oleh Xiaoyan sementara itu di sisi lain Xiaoxinghui juga pada saat ini menganggukkan kelapaknya mendengar penjelasan Xiaoyan Xiaoxinghui pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dan mulai segera berbicara Xiaoxinghui berkata bahwa setelah Tuan Xiaoyan kembali mungkin kekuatan spiritual Xiaoxinghui akan mampu menerobos ke tingkat dunia maya Xiaoyan pada saat ini tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoxinghui Xiaoyan tidak meragukan kemampuan dari Xiaoxinghui Xiaoyan hanya sangat penasaran dengan metode apa yang dilakukan oleh Xiaoxinghui untuk bisa meningkatkan kekuatannya namun Xiaoyan pada saat ini mengesampingkan permasalahan tersebut dan Xiaoyan bersiap untuk pergi sebelum itu Xiaoyan pada saat ini menoleh dan melihat ke arah tahanan spiritual sebuah cahaya melintas di antara alih Xiaoyan dan kekuatan hisap yang kuat langsung menarik Goyan ke dalam Xiaoyan berniat menyegel Goyan bersama dengan klon dewa asli karena Xiaoyan membutuhkan kemampuannya meskipun Goyan tampak ceroboh tetapi setelah merangkum apa yang terjadi sebelumnya Xiaoyan menemukan bahwa Goyan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan ia seharusnya memiliki kekuatan yang sangat kuat dan hanya berpura-pura menjadi pengecut jelas sekali Goyan ini sangat pintar sehingga kepintarannya benar-benar sangat menakutkan Xiaoyan harus membawanya pergi dalam perjalanan kali ini Goyan tidak memiliki nyawa dan tidak memiliki jiwa karena Zhan Lao juga tidak memberikan pemberitahuan kepada Xiaoyan maka itu berarti Goyan bisa dibawa untuk pergi Xiaoyan pun mengelah nafas dan pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk segera mengumpulkan hadiah Xiaoyan pada saat ini segera mendatangi senior-seniornya satu demi satu tidak ada seorang pun yang selamat dan Xiaoyan pada saat ini pertama kali menemukan rancang dan yufei yu Xiaoyan mengucapkan banyak kata-kata yang menyentuh seolah-olah Xiaoyan akan pergi ke lautan api yang sangat membara Xiaoyan menghelak nafas dengan ekspresi sedih dan bergumam bahwa Xiaoyan akan pergi Xiaoyan takut perjalanan ini Xiaoyan berhenti berbicara dan pada saat ini lanjut menghala nafas Xiaoyan pada akhirnya kembali berbicara kepada rancang dan yufei yu Xiaoyan berkata bahwa alangkah baiknya jika Xiaoyan bisa mendapatkan bantuan mereka yang mulia ratu juga telah memberi Xiaoyan armor pertahanan yang kuat dan hal tersebut memberi Xiaoyan kepercayaan diri melihat Xiaoyan dan mendengarkan kata-kata Xiaoyan yang menyentuh rancang dan yufei yu pada saat ini dipenuhi dengan esmosi kesedihan di bawah kata-kata menyentuh Xiaoyan yang sangat berbahaya rancang pada akhirnya segera mengeluarkan harta miliknya yufei yu juga pada saat ini mengeluarkan gelang enam segel sementara itu rancang memberikan Xiaoyan bola pengunci dewa bola pengunci dewa ini dapat menjebak orang kuat di bawah tingkat keabadian selama 100 hari sementara itu gelang enam segel jika telah diaktifkan itu dapat memberikan semua peningkatan atribut dan dapat diaktifkan hingga 3 kali Xiaoyan pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih membuat rancang dan yufei yu merasa lega Xiaoyan tidak berhenti di situ dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya Xiaoyan beralih kepada Liu Er melihat Liu Er, Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan kembali melakukan akting maut miliknya Xiaoyan berbicara seolah-olah Xiaoyan akan menghadapi musuh yang sangat tangguh Xiaoyan berkata kepada Liu Er bahwa Xiaoyan harus pergi dan Xiaoyan khawatir perjalanan ini akan sebelum Xiaoyan selesai berbicara, Liu Er pada saat ini segera berbicara Liu Er menegaskan bahwa ia sesungguhnya sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Liu Er pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera mengeluarkan senjata uniknya yakni benang pembunuh emas ia menyerahkan tiga helai kepada Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengambil benang emas pembunuh tersebut Liu Er pada saat ini tampak memiliki ekspresi yang acuh tak acuh karena ia telah beberapa kali didipu oleh Xiaoyan dan menjadi terbiasa sementara itu Xiaoyan kembali bergeser menemui tiga dewa dan segera menyodorkan anggur berkualitas tinggi Xiaoyan lanjut merengek dan berkata bahwa Xiaoyan harus pergi dan Xiaoyan khawatir perjalanan ini akan menjadi sebelum Xiaoyan selesai berbicara tiga dewa pada saat ini melambaikan tangannya ketiganya pada akhirnya segera dengan rela memberikan harta berharga milik mereka kepada Xiaoyan Xiaoyan masih belum berhenti dan Xiaoyan pada saat ini beralih ke arah Ke Yun Xiaoyan menghela nafas dan kembali menangis ketika berhadapan dengan Ke Yun Xiaoyan kembali mengucapkan kata-kata yang sama tetapi Ke Yun segera menghentikan Xiaoyan Ke Yun dan Liu Er adalah orang yang telah ditipu oleh Xiaoyan beberapa kali Ke Yun pada akhirnya tanpa banyak bicara segera mengeluarkan harta berharga miliknya Xiaoyan pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih kepada semua orang Setelah menerima hadiah Xiaoyan pada akhirnya sudah tidak lagi berpura-pura Xiaoyan tersenyum dengan dipenuhi dengan kebahagiaan Xiaoyan menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menemui ketiga istrinya dan berpamitan Namun Yang Mulia Ratu pada saat ini segera datang di hadapan semua orang Melihat kemunculan Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada akhirnya kembali memasang ekspresi sedih Xiaoyan kembali berpura-pura ketika meminta harta berharga dari Yang Mulia Ratu Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan harus pergi dan Xiaoyan khawatir perjalanan ini Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Sesaat kemudian Yang Mulia Ratu memandang Xiaoyan dan berkata Bukankah ia baru saja memberi Xiaoyan armor Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan berkata bahwa Xiaoyan khawatir perjalanan ini tidak akan mulus Xiaoyan masih kekurangan beberapa metode serangan Yang Mulia Ratu sangat kuat dan ia pasti akan bisa memberikan Xiaoyan dua harta karun Lebih banyak metode secara alami hal tersebut akan membuat Xiaoyan lebih percaya diri Melihat tipe muslihat yang pada saat ini dilontarkan oleh Xiaoyan Yang Mulia Ratu tersenyum manis Yang Mulia Ratu pada saat ini teringat kenangan bersama dengan Guzong Seng pada saat itu Selanjutnya Yang Mulia Ratu pada saat ini segera melepaskan jepit rambut di belakang kelapanya Selanjutnya Yang Mulia Ratu segera menyerahkan jepit rambut tersebut kepada Xiaoyan Sosoknya menjelaskan bahwa jepit rambut ini diberikan kepada Yang Mulia Ratu oleh Yang Mulia Namun jepit rambut ini adalah jepit rambut Naga dan Phoenix penghancur Jepit rambut ini berisi tiga kekuatan yang mulia dan sangat disayangkan ia telah menggunakan dua diantaranya Hal yang tidak terduga benar-benar terjadi dan Yang Mulia Ratu benar-benar terpaksa menggunakannya Selain itu dengan menggunakan jepit rambut ini akan dapat menghancurkan makhluk tingkat keabadian manapun Bahkan jika makhluk keabadian ini tidak dapat dimusnahkan Setidaknya ia akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki untuk sementara waktu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah jepit rambut dengan mata terbelalak Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa jepit rambut ini benar-benar akan bisa menjadi kartu truf terkuat Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan segera menerima jepit rambut yang diberikan oleh Yang Mulia Ratu Xiaoyan lanjut menangkupkan tangannya dan memutuskan untuk pergi Namun begitu Xiaoyan berbalik dan melangkah menjauhi Yang Mulia Ratu Pada saat ini kekuatan yang kuat seketika menarik Xiaoyan Xiaoyan tidak bisa bergerak sama sekali dan tubuh Xiaoyan pada saat ini mendekat Yang Mulia Ratu Sementara itu Yang Mulia Ratu memandang ke arah Xiaoyan yang mendekat sambil tersenyum Yang Mulia Ratu mengelurkan tangannya sementara Xiaoyan pada saat ini terkejut Tubuh Xiaoyan segera kehilangan keseimbangan dan bergegas menuju ke arah Yang Mulia Ratu Sang Ratu juga tidak mengelak sama sekali dan hanya menatap ke arah Xiaoyan yang bergegas Pada akhirnya bibir keduanya pada saat ini saling bersentuhan Mata Xiaoyan berangsur-angsur melebar sementara mata Yang Mulia Ratu pada saat ini tampak tertutup dan sosoknya menikmati hal ini Sesaat kemudian Xiaoyan pada akhirnya tersadar tetapi Xiaoyan masih terdiam Xiaoyan hanya menatap ke arah Yang Mulia Ratu dengan mata ngeri sebelum akhirnya mundur beberapa langkah Kemarahan pada saat ini sedikit muncul di wajah Xiaoyan dan terlihat jelas bahwa Xiaoyan sangat tidak senang Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Yang Mulia Ratu agar ia menghargai dirinya sendiri di depan salayak ramai Banyak sosok yang bertanggung jawab atas pavilion Kianji di aula pada saat ini membeku melihat pemandangan sebelumnya Di mata mereka Yang Mulia Ratu selalu bertindak tegas Pemandangan seperti ini benar-benar merupakan pemandangan yang sangat langka dan mereka semuanya bisa tertegun Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada akhirnya segera berbalik dan meninggalkan Yang Mulia Ratu Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa semakin Xiaoyan menolak ia akan semakin menyukainya Sementara itu di sisi lain setelah pergi Xiaoyan pada saat ini segera menemui ketiga istrinya Xiaoyan pada saat ini menanyakan kekuatan mereka bertiga Xiaoyan juga pada saat ini segera memberikan banyak masukan kepada mereka Xiaoyan memfokuskan pada kekuatan Cailin yang pada saat ini telah berada di tahap puncak dosyan bintang sembilan Cailin hanya tinggal menunggu waktu sebelum pada akhirnya akan bisa menerobos ke tingkat dogat Setelah memberikan banyak wejangan Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas lega Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba teringat sosok Lei Ji dan Xiaoyan memutuskan untuk menemui Lei Ji dan berpamitan Xiaoyan 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 Xiaoyan